Hingga saat ini pembangunan infrastruktur jalan di Provinsi Kalimantan Tengah berjalan sangat baik. Masyarakat Kalimantan Tengah sangat merasakan manfaat pembangunan jalan karena dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Kalimantan Tengah. Tak dapat dipungkiri kerja keras pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam pembangunan infrastruktur jalan berhasil dengan baik dan masyarakat sudah merasakan manfaat keberadaan jalan. Guna mewujudkan infrastruktur jalan yang mantap, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pembenahan jalan di dalam kota. Ini bertujuan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan masyarakat penggunaan jalan. Hingga tahun 2020, jalan-jalan nasional, jalan provinsi dan jalan-jalan kabupaten sudah terkoneksi dengan sangat baik. Masyarakat mendapatkan kemudahan untuk melakukan perjalanan antar kabupaten di Kalimantan Tengah hingga tahun 2020 kemantapan jalan, khusus untuk jalan provinsi, sudah mencapai 78,8 persen atau hampir mencapai 80 persen atau 1.003,16 kilometer. Sementara kondisi mantap jembatan 85 persen atau 5.763 meter. Sedangkan untuk jalan nasional, kondisi mantap mencapai 81,9 persen. Dalam dua tahun terakhir ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendapatkan dua penghargaan tingkat nasional. Di tahun 2019, Kalimantan Tengah mendapatkan penghargaan sebagai penyelenggara DAK Fisik Terbaik di wilayah Tengah. Dan di tahun 2020, Kalimantan Tengah mendapatkan penghargaan berupa Academy Award sebagai pelaksana pembangunan jalan terbaik nasional. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kalimantan Tengah, Syalahuddin, mengatakan dalam program Food Estate di Kalimantan Tengah, Dinas PUPR mendapatkan bantuan dari APBN sebagai infrastruktur penunjang. Di Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan tahun 2020 ini berjalan dengan baik. Dan jalan-jalan provinsi, jalan nasional, jalan kabupaten sudah terkoneksi dengan baik. Kemudian kalau kemantapan jalan kita lihat, khusus untuk jalan provinsi, pada saat ini sudah 78,88 persen atau hampir mencapai 80 persen. Sesuai dengan RPJMD kami, rencana pembangunan kami selama 5 tahun, di tahun-tahun awal sampai tahun keempat kami menekankan kepada infrastruktur jalan untuk membuka keterisolasian daerah dengan luasan daerah yang 15,3 juta hektare ini yang tentunya masyarakat tersebar di beberapa kaupaten, kecamatan bahkan sampai desa. Kami memerlukan infrastruktur jalan itu bagus. Untuk apa? Untuk membangun ekonomi di daerah.